Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel youtube Kama Sablon Digital Jadi seperti biasa, gue meng-share keseharian gue di toko Buat kalian yang belum tau, jadi gue di toko ini bikin sablon-sablon digital lah ya Sesuai dengan nama channelnya Jadi gue bikin topi, bikin kaos, bikin jaket Yang bisa di custom logo lah kurang lebih kayak gitu Nah hari ini hari Senin, jam 9 pagi Kebetulan hari ini gue dapet beberapa orderan Nah kebetulan juga semua orderan itu pake sablon DTF Jadi itu lebih gampang untuk nyusunnya ya Nah gue nyusunnya itu biasanya pake software Corel Agak jadul sih sebenernya Tapi gue lebih nyaman pake itu, yaudah kita pake itu aja Jadi kita langsung liat aja di komputer Kita liat desainnya dan sekalian kita susun juga kayak gimana Setelah itu baru kita print Yuk kita liat Tes, tes, tes Ya jadi desain-desainnya seperti ini ya Ini yang minta disablonin DTF-nya aja Patria, member of Astra Ini Patria tuh kalo gak salah alat-alat berat gitu ya Mudah-mudahan untuk sampel dan dia nanti bikin lagi, amin Kemudian ini ada Book Easy yang sebelumnya pernah order Kemudian ini ada bikin topi juga Nanti orangnya mau ke toko mau ngambil Kemudian ini Michigo, artikel yang kedua Jadi kemarin dia udah bikin artikel yang pertama Ini artikel yang kedua di kaos warna biru Gue coba bikin segini dulu Sambil dilihat takutnya ada masalah atau apa Dan sekarang gue mau nge-maintenance si printer DTF-nya seperti biasa Let's go! Udah di-cleaning dua kali Dan di-nozzle Hasilnya udah oke Seperti biasa gak bakal keliatan ya di kamera Kita langsung print aja yuk Untuk settingan print-nya gue pake yang height Pake yang 1440 1440 Bukan yang 720 ya Ini udah disiapin juga Untuk desainnya Kita mau langsung cetak aja Mudah-mudahan pad film-nya cukup nih Nah seperti yang gue bilang Ini pad film-nya bisa dipake berkali-kali untuk nozzle check Jadi setelah dipake nozzle check kayak gini Ini nanti bisa dipake lagi Yuk kita print langsung desainnya ke mesin ini Sub indo by broth3rmax Oke ini hasil print-nya untuk yang lembar pertama udah selesai Ya bisa dilihat ya Warnanya udah sesuai dengan desainnya Nanti ini gue potong dulu Kemudian kita powder Kita kasih lem Kemudian dibakar seperti biasa Oke sorry Kelupaan tadi ada tamu yang mau beli topi Sampai lupa Jadi ini desainnya udah dipotong ya Yang tadi panjang itu dibagi dua Karena kalau nggak dibagi dua ini Nggak masuk ke mesin pemanggang yang ini Dan ini desainnya udah gue kasih tepung Tepung lem Powder Apalah namanya Kemudian sekarang dipanggang Kita tunggu sampai selesai Ini juga sekali nanti kita lihat hasilnya Sementara sambil nunggu itu mateng Yang lembar pertama Gue mau ngeprint ini dulu Dua, tiga, empat Jadi ada empat lembar lagi yang gambar kucing ini ya Settingannya sama Nggak berubah Di 1440 di high resolution Kemudian ini settingannya Jangan lupa nyalain vakum Oke ini udah selesai juga ya Ini potongan kedua dari lembar pertama yang tadi diprint Itu potongan kedua Ini potongan yang pertama Ini ya hasilnya Oke ini yang kedua Ini sambil lagi diprint Prosesnya agak lama Karena settingannya pake 1440 Biar pekat ya Putihnya Biar bagus Terus Yaudah Kayaknya gue bakal proses yang ini dulu nih Karena ini mau diambil Bentar lagi Habis juhur paling Mau gue press dulu ke topi Ini masih nunggu Kaosnya Oh iya ini harusnya bikin dua ya Gue lupa kenapa bikin satu ya Oke Kita langsung aja Oke sorry agak berisik dikit Cuma gue mau ngasih tau bahwa Ini kan ada 5 desain atau 4 desain ya Kalau misalkan ini ditunggu sampai selesai semua Ini kayaknya bakal mentok sampai bawah Dan itu sangat berisiko Nanti takutnya ngebalik gitu kertas padnya ke sana Dan nanti tintanya kena lantai bahaya Jadi Gue mau ngambil resiko kecil Gue mau potong ini Di desain yang pertama ini Mau gue potong Ini ada jarak ya Sekitar 2 cm mungkin ini Gue mau coba potong pake gunting pelan-pelan Sambil ngikutin gerakan printer ini Karena kalau nggak gitu Cara yang lain adalah gue pegangin Atau disini bisa dipake meja sebenernya Cuma kayaknya mendingan gue potong aja Biar sekalian Maksudnya biar sekalian Bisa dibakar Jadi nggak perlu nunggu itu sampai selesai dulu Karena kalau itu pun selesai semua Maksudnya kan nggak mungkin bisa langsung masuk semua ke mesin panggangan ini ya Jadi satu-satu tetep Jadi ya Mau gue potong aja sekarang Mudah-mudahan nggak ada masalah apa-apa Kali lagi sorry agak berisik Tapi gue harus nge-press topi ini sekarang Nggak bisa nungguin printer itu selesai beroperasi dulu Karena udah mau jam 12 Dan sebentar lagi harus sih orangnya datang sih Katanya sih habis juhur Gue mau nge-press ini dan ini Yuk let's go Ini cetakan kedua ya Dari yang desain Michigan Oke untuk gambar yang kedua udah siap masuk ke open Jadi nanti kayaknya gini Tiap kali desain satu kucing ini udah selesai ini bisa dipotong Gue bakal potong lagi pake gunting kayak tadi ya Ini nunggu agak maju ke depan dikit Kenapa kayak gitu? Biar nggak saling nunggu Jadi prosesnya lebih efektif Jadi begitu itu bisa dipotong Ini udah selesai dipanggang dan bisa masuk langsung ke sini gitu Jadi bisa berkesinambungan Jadi nggak nunggu itu selesai dulu semua Baru masukin satu-satu ke sini enggak Jadi itu selesai potong masuk Itu selesai potong masuk Itu selesai potong masuk Dan begitu seterusnya Karena ngakal-ngakalin lah Pake mesin kayak gini kan nggak bisa langsung jadi gitu ya Nggak kayak pake mesin-mesin yang large format Jadi kita pinter-pinter aja berkreativitas Alah Yuk kita tunggu ya Yang ketiga masuk Oke si kucingnya ini udah dapet Satu Dua Tiga Empat Ini udah dikasih powder Tinggal kita masukin aja ke dalam mesin pemanggangnya Ini magnet ya Ini yang gue tempel-tempelin hitam-hitam gini magnet Tujuannya fungsinya biar si kertas padnya ini nggak Nggak apa ya Nggak bergeser Atau nggak kemana-mana lah mungkin gitu ya Karena kan kalau dipanasin kan dia kadang-kadang suka mengembang gitu ya Kayak roti gitu kalau dipanasin Tapi ya nggak separah roti sih Ya disain yang keempat kita masukin aja langsung Kita atur waktunya di 9 menit Kenapa lama nggak usah ditanyain Silahkan dicek aja di video sebelumnya Gue bosan ngejelasin ya Nah terus ini yang terakhir nih yang kelima Kita potong Sekalian mau ngasih tau Cara motong gue itu biasanya pake penggaris gini Penggaris besi Kemudian ini ada semacam kayak cutter ya Ini gue dapet dari mesin cutting polyflag itu Si silhouette cameo Jadi dapet cutter seperti ini Ini dalamnya tuh kayak ada pisau Jadi nanti pad itu masuk ke dalam sini Terus kepotong Seret gitu Nah kayak gini nih Ya mungkin nggak terlalu kelihatan maaf ya Karena kadang-kadang fokus bekerja Dibarengi dengan fokus bikin konten Kalau kita nggak bisa mengimbanginya dengan baik Maka salah satu pasti ada yang jelek Antara kontennya yang jelek Atau produksinya yang carut-marut Teorinya sih kayaknya gitu ya Yang keempat udah selesai Alarmnya udah bunyi Setelah ini kita masukin yang terakhir Yang kelima Kemudian setelah itu kita langsung Press aja di kaosnya Yang warna biru Oke Nanti kita langsung nyambung aja Pas ngepress kaos ya Yuk kita potong dulu Seperti biasa Mesinnya udah dipanasin Kita tunggu aja Setelah panas Baru Seperti biasa Kita bikin timelapse Pada saat pengapresan Oke untuk pressan yang pertama udah selesai Sekarang kita dalam tahap pengletekan Pengalopekan atau pengletekan Apalah bahasanya itu ya Ini adalah momen yang paling ditunggu Yang bikin satisfying Dilihat enak Dikerjakan juga enak Ini bagian depannya tadi udah duluan Jadi ini hasilnya Cuma ini harus dipress lagi nanti sekali lagi ya Ini hasilnya untuk yang bagian depan Ini yang bagian belakang Kelihatan nggak? Ya gitu lah Jadi untuk ngepress bagian kerah Ini gue ya Gue biasanya itu Bajunya dibalik Jadi kaosnya dibalik kayak gini Terus bagian kerah depannya Ini jahitan kerah depan Itu agak ditarik ke sana Jadi sejajar dengan kerah belakang Kenapa kayak gitu? Jadi biar kerah depan itu Nggak ada di bawah sini Kalau ada di bawah sini Nanti ngepressnya kan ngejendol ya Jadi kalau kerah depannya Yang bagian sini Ditarik ke depan sana Ke atas Itu kan jadi sebelah sininya rata ya Nah jadi lebih enak Ngepressnya jadi lebih Lebih sempurna gitu Oke jadi ini adalah hari berikutnya Kemarin terpaksa harus break Karena ada beberapa orderan yang Udah harus dikirim hari itu juga Jadi yang Michigo ke skip Tapi ini udah selesai Di situ kaos Michigonya Terus kemarin juga janjian sama orang Mau bikin Jacket bishub gitu sih Pokoknya Semacam kayak gitu lah Tapi disini cuma Cetak polyflagnya aja Lumayan agak banyak juga Kuantitinya Makanya ngobrolnya agak lama Karena Hujan juga sih Jadi dia Unduhnya lama juga Jadi dia gak bisa Ngesin Jadi ya kurang lebih Kayak gitu aja Video kali ini Mudah-mudahan ada manfaat Yang bisa diambil Kalau kalian suka dengan video ini Silahkan klik tombol like Jangan lupa juga untuk Di subscribe Share Comment dan segala macamnya Kalau ada yang mau ditanya Langsung aja Ditulis di kolom komentar Sampai ketemu lagi Di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Terima kasih Sub indo by broth3rmax